Di saluran ini kami menyediakan kabar berita terbaru dan terkini. Sebelumnya kami memohon terlebih dahulu untuk menekan tombol subscribe dan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan kabar berita terbaru dan terkini dari kami. Berita terkini Papua yang bersumber dari medan.ribunews.com Pemintaan Benny Wenda agar Australia ikut campur soal Papua ditolak mentah-mentah karena hal ini. Kepala Kantor Staff Presiden, Muldoko menyebut Benny Wenda sebagai tokoh dibalik kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Benny Wenda yang kini bermukim di Inggris disebut telah memobilasi diplomatik serta memobilasi informasi yang salah sehingga menyulut kerusuhan Papua. Ya jelas toh. Jelas Benny Wenda itu. Dia mobilisasi diplomatik, mobilisasi informasi yang miset, yang enggak benar. Itu yang dia lakukan di Australia, di Inggris, ujar Muldoko di kantornya, Gedung Binagraha, Jakarta, Senin, tanggal 2 September tahun 2019. Ia menilai apa yang dilakukan Benny Wenda merupakan strategi politik. Muldoko menambahkan, penanganan pemerintah terhadap Benny tentu dilakukan secara politik dan tidak bisa M. Yang gunakan cara militer, ini lebih politik karena dia bergerak di front politik dan kami sudah lakukan komunikasi dengan otoritas Inggris, tutur mantan Panglima TNI itu. Meski kini mendapat sorotan, Benny Wenda nampaknya makin tak gentar. Bahkan tak malu untuk mengemis bantuan pada Perdana Menteri Australia, Scott Morrison. Hal ini seperti dikutip gridot.id dari artikel terbitan Subnews Australia selasa tanggal 3 September tahun 2019. Benny Wenda yang telah berada di pengasingan itu meminta Perdana Menteri Scott Morrison untuk mengutuk tindakan keras Indonesia terhadap aksi demonstran pendukung kemerdekaan Papua agar tak menjadi Timor-Timur berikutnya. Berbicara kepada SBS News dari Oxford, Inggris, Benny Wenda mengatakan situasi di Papua Barat sangat mirip dengan perjuangan berdarah-darah untuk mencapai kemerdekaan yang terjadi di Timor L. ST alias Timor-Timur, 20 tahun yang lalu. Itulah sebabnya saya menyerukan intervensi PBB karena saya tidak ingin ini berakhir seperti Timor-Timur, katanya. Saya berharap Perdana Menteri Australia akan membuat pernyataan tentang situasi saat ini. Kita perlu Australia untuk keluar dan membuat pernyataan publik tentang krisis kemanusiaan di Papua Barat, lanjutnya seperti dikutip gridot.id dari Subnews. Benny Wenda mengatakan dia berharap rakyat Australia akan keluar untuk mendukung kemerdekaan Papua Barat dengan cara yang sama ketika mereka. Mendukung kemerdekaan Timor-Leste. Apa yang terjadi? Apakah Indonesia melakukan genosida dan ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, kata Wenda? Berapa banyak orang yang perlu dibunuh agar PBB melakukan intervensi untuk datang ke Papua Barat dan melihat apa yang terjadi? Lanjutnya, namun agaknya kini Gayung tak bersambut. Pasalnya, seorang jurubicara Departemen Luar Negeri dan Perdagangan, DFAT Australia mengatakan kepada SBS News pada hari Senin, tanggal 2 September tahun 2019 bahwa Australia mengakui integritas dan kedaulatan wilayah Indonesia atas Provinsi Papua. Posisi kami jelas ditentukan oleh Perjanjian Lombok antara Indonesia dan Australia, lanjut pernyataan itu. Perjanjian Lombok adalah perjanjian antara Indonesia dan Australia yang menguraikan kewajiban keamanan masing-masing negara. Damien Kingsbury, seorang pakar keamanan Asia Tenggara di Universitas Deakin, mengatakan kepada SBS News bahwa Australia tidak mungkin dapat campur tangan karena perjanjian itu dan karena Papua Barat secara resmi diakui oleh PBB sebagai bagian dari Indonesia. Australia tidak mungkin meminta PBB untuk campur tangan dengan cara apapun karena sejumlah alasan, yang paling tidak adalah perjanjian Lombok yang menghalangi keterlibatan Australia dalam masalah Papua Barat dan menghormati kedaulatan Indonesia, katanya. Papua Barat diakui oleh PBB sebagai bagian dari Indonesia. Timur-Timur tidak pernah diakui oleh PBB sebagai bagian dari Timur-Timur dan itu adalah perbedaan mendasar yang membuat penyelesaian masalah Papua Barat jadi jauh lebih sulit. Lanjutnya Timur-Timur tidak pernah diakui oleh PBB sebagai bagian dari Timur-Timur. Timur-Timur tidak pernah diakui oleh PBB sebagai bagian dari Timur-Timur. Terima kasih.